Intro Hai teman-teman semua, selamat datang di channel saya Di video kali ini, saya akan membahas kesalahan hero seperti biasanya Hero yang saya akan bahas kali ini Yaitu hero factor yang memiliki durability dan offense yang sangat besar Yap, siapa lagi kalau bukan hero Yuzhong Walaupun hero ini udah disunat beberapa kali Tapi user Yuzhong tetap setia memakainya Entah suka dengan tampilan heronya Atau memang skill yang dimilikinya Dan dari itu semua, saya telah merangkum 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh user Yuzhong Sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian klik tombol like dan subscribe Karena dengan cara itu, kalian telah mendukung channel ini agar terus berkembang dan bermanfaat untuk kita semua Setuju kan? Kesalahan user Yuzhong yang pertama adalah tidak memanfaatkan skill pasifnya Setiap hero, pasti mempunyai skill pasif Ada yang rumit, ada juga yang sangat mudah Pada hero ini, kita hanya perlu mengumpulkan setak yang disebut sa-essence Setak ini akan terisi jika kita menyerang lawan dengan basic attack dan skill yang dimiliki Yuzhong Saat setak sa-essence pada target sudah penuh Maka akan mengikis HP target setara terus menerus Dan memulihkan 8% HP Yuzhong Plus, Yuzhong akan meningkatkan 40% movement speed dan 20% spell farm Skill pasifnya ini adalah salah satu senjata paling mematikan dari Yuzhong di early game Lawan apapun, bisa langsung terbunuh dengan mudahnya jika kamu berhasil mengaktifkannya kepada lawan Yang kedua, adalah terlalu bergantung pada buff di early game Cara ini, membuat kalian tertinggal god dan semakin miskin Saat mendapatkan buff, kamu hanya akan mendapatkan tambahan damage dan cooldown reduction Hal ini, tidak akan membuatmu semakin kaya Selain itu, di early game juga jarang terjadinya war Jadi, buff yang kamu dapatkan akan terbuang sia-sia Akan lebih baik, buff tersebut diberikan kepada hero core yang benar-benar lebih membutuhkan damage dan cooldown reduction tambahan Daripada buang-buang waktu mengambil buff Lebih baik kalian fokus pada farming seperti membersihkan minion, membunuh klomang, dan mempusturret Karena pada dasarnya, hero ini sudah sangat mumpuni tanpa perlu ambil buff di early game Yuzhong adalah hero yang sama sekali tidak cocok untuk menjadi hero midlaner Posisi midlaner lebih cocok diisi oleh hero mage atau marksman yang memiliki kelincahan tingkat tinggi Mampu membunuh dengan cepat, dan memiliki damage besar di early game Nah, pertanyaannya sekarang Kenapa Yuzhong tidak boleh menjadi seorang midlaner? Jika Yuzhong memaksakan menjadi seorang midlaner, maka kalian bakalan sering digeng oleh tim lawan Buff kalian bakalan terus-terusan dicuri Karena Yuzhong kurang efektif dalam jungling Hero core lawan juga akan semakin kaya Sebab Yuzhong tidak mampu membunuh atau menelok pergerakannya Dan pastinya, kondisi tim akan semakin tertekan karena midlanernya tidak mampu roaming dengan cepat Jadi kalian jangan coba-coba pakai Yuzhong sebagai midlaner ya Karena hero ini lebih tepat menjadi seorang offlaner Kesalahan user selanjutnya saat menggunakan Yuzhong Yang membuat munup adalah bermain penakut dan ragu-ragu Bermain penakut dan ragu-ragu hanya akan membuat kamu kebingungan saja Jika kalian yakin lawan akan terbunuh, maka serang saja tetapi jika tidak Maka kalian lebih baik mundur Jangan pernah bermain ragu-ragu Karena dapat membuatmu menjadi sasaran empuk hero lain Selain menjadi sasaran empuk untuk dibunuh Bermain penakut dan ragu-ragu juga bikin skill pasif Yuzhong kurang maksimal Sebab dibutuhkan duel selama beberapa detik sebelum setak Sha Essence terkumpul Jika kamu mainnya maju-mundur-maju-mundur, maka setak Yuzhong tidak akan terkumpul Hal tersebut akan membuatmu terlihat noob dan sama sekali tidak memiliki damage yang mematikan Dan kesalahan terparah saat menggunakan hero Yuzhong adalah tidak membantu tim yang sedang war Kalian harus ingat, kalau Yuzhong adalah hero factor Maka dari itu, sudah semestinya dia bertarung membantu tim yang sedang war Dengan membantu tim yang sedang war, maka kamu tidak hanya berguna bagi tim tetapi juga berkesempatan mendapatkan grid dan assist Selain itu, Yuzhong juga memiliki damage yang besar dengan memanfaatkan skill ultimate-nya Dia juga bisa mengacau konformasi lawan dengan mudah dan membuat mereka lari kocar kacir Jadi, kalian wajib bantu tim yang sedang war ya Tapi ingat nih, jangan buta map Dan itulah 5 kesalahan yang biasa dilakukan oleh user Yuzhong Dengan tidak melakukan kesalahan-kesalahan tersebut Saya yakin kalian bisa dengan mudah memenangkan pertandingan memakai Yuzhong Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai Akhir kata, saya Banyol Gaming, sampai jumpa di lain hari Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini